Halo semuanya, selamat datang di channel Logizon ya. Dan di video kali ini, gue coba untuk melanjutin seris akun Cavalier lagi. Dimana seris akun Cavalier gue kali ini adalah gue sudah berpindah aliansi dan gue tuh di kade yang luar biasa bagus, tapi kondisinya akun gue kepental di aliansi top 3. Dan gue bakal coba ngebahas kira-kira kalau gue di posisi ini, apa yang bakal gue lakuin ya. Dan sekaligus kita seperti biasa upgrade power dan juga coba nyelesain beberapa misi yang ada di gamenya untuk ningkatin jumlah gems kita. Gue bakal coba bahas. Walaupun gue beberapa hari ini gak aktif ya, on me cuma pas konten doang, tapi it's okay lah. Kita bakal coba bahas kira-kira apa langkah gue ketika gue dihadapan dengan posisi seperti ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go. Oke teman-teman semua, jadi sebelum gue ngebahas itu semua, gue pengen cepat-cepat upgrade power dulu ya. Karena bisa dibilang di sini lagi ada misi, di mana misinya ini adalah disuruh untuk upgrade power pasukan. Jadi gak ada upgrade bangunan ya, adanya upgrade power pasukan cuy. Jadi gue juga gak bisa nyelesain event dari mobilisasi aliansi, karena gue di kick kan dari aliansi top 1 ya kondisinya. Jadi ini gue gak bisa join di sini. Terus ini ada beberapa buff yang bisa kita pake. Jadi ini gue ambil dulu aja. Oke gini aja deh. Ini gue ambil dulu. Dan sekarang lagi pada sibuk untuk daftar Osiris ya. Gue udah ngisi formulir juga. Mudah-mudahan gue bisa bermain Osiris. Karena bisa dibilang, selama gue main akun ini baru 3 kali gue main Osiris. Selebihnya gue gak pernah lagi. Padahal Osiris itu udah berkali-kali muncul di kingdom ini ya. Tapi gue gak tau kenapa, gue jarang banget main ini gitu. Ditambah gue punya akun banyak, jadi gue sibuk di akun yang lain juga. Kurang lebih gitu. Dan ini sebelum gue ngambil buff-nya, gue pengen speed up-in dulu. Karena kan kita disuruh untuk training troops kan. Jadi ini gue speed up dulu aja 2 bangunan ini. Gak bisa lama-lama juga kita untuk namanya bangunan Archer yang seperti ini ya. Bener-bener gak bisa lama-lama. Karena kalau makin lama, troops kita juga makin gak ke-build sama sekali gitu. Jadi yang terbaiknya ini gue speed up dulu aja. Oke. Nice. Abis speed up bangunan kita. Oke. Dan ini... Oke, selesai ya. Nah, cheese close. Sebenernya gue juga bisa sih sebenernya kalau misalkan gue mau nunggu gitu loh. Karena habis event dari siap untuk menyerang ini, besoknya itu kalau gak salah bakal ada event yang disuruh kita pakai speed up ataupun upgrade power. Sebenernya bisa gitu. Cuman, baik lagi gue disini butuh... Butuh ini, butuh buat training troops. Jadi gue speed up. Kurang lebih seperti itu ya. Terus bangunan gue nganggur 1. Dan ada baiknya gue coba untuk upgrade lagi. Yaitu yang pengen gue upgrade adalah... Barak gak mungkin. Gue lagi... Lagi ini soalnya. Lagi butuh training troops. Oke, nanti dulu. Gue coba untuk training ini dulu ya. Upgrade power dulu. Lumayan gemesnya soalnya. Ini harus kita selesaikan. Kalau gue dari detail pasukan. Oke. Gue kan bakal main archer sebenernya. Tapi disini 15 hari dan ini lama banget waktunya. Oke, jadi gue speed up untuk Cavalry dulu aja deh. Santai ya. Kava sama Inva deh. Kalau kita lagi butuh buat... Join-join rally atau apapun. Jadi itu kita punya troopsnya ya. Nice. Oh iya, gue malah ngambil buff ini. Ngapain gue? Harusnya buff training coy. Ada gak? Gue malah ngambil buff pembangun. Upgrade bangunan ataupun reset juga kagak anjir. Kecepatan berjalan. Gak ada ya. Memang adanya ini doang. Reset. Oke deh kalau gitu. Mau gak mau. Ini kita gas aja dulu. Nice. Oke. Dan gue coba untuk pake yang namanya booster. Kalau ada. Gak ada booster juga gue ya. Bakal membosankan sekali upgrade-upgrade kayak gini. Gak pake booster coy. Oke. Kan ya kalau gue masih bisa ikut mobil saliansi enak banget nih. Tinggal cari aja ya kan. Jadi bisa ngerjain tahap selanjutnya. Ini juga selesai. Cuman ya it's okay lah. Ini gue ambil. Ini juga selesai. Cuman gue disuruh untuk training archer. Oke. Oke ini gue speed up aja deh. Bangunan ya. Walaupun sebenernya agak lama sih. Tapi it's okay lah. Itu gue save buat besok sebenernya. Yang ini nih. Cuman baik lagi gue ngerasa. Gue tuh pengen ganti roll. Dan gue buat apa lagi training cavalry. Setelah gue pikir-pikir. Jadi makanya gue bertentangan dari tadi. Gue pikir ini harusnya buat besok. Cuman yaudahlah. Gue mau perbanyak archer-lery aja. Oke. Karena gue bisa dibilang ya. Gue udah harus ngerubah roll sih. Untuk KVK 2. Karena kalau untuk KVK 3. Gue masih pake cavalry. Kayaknya. Kureng deh. Gue harus rubah ke archer aja. Jadi sekarang gue udah mulai siapin ya. Jadi biar nanti pas KVK 2 mulai. Kita udah bisa pake archer. Itu sih. Selesai kah? Sebentar. Victory-nya ini udah. Tapi yang siap untuk menyerangnya masih belum ya. Banyak juga nih. Nanti gue coba liat juga aksesoris gue ya. Gimana kondisi aksesoris yang gue punya. Apakah bisa buat tempa archer lagi atau gimana ya. Oke. Dan ini dikit lagi ya. Aman. Masih belum juga ya. Banyak juga nih coy. Kurangnya. Oh dikit lagi nih. Bisa 300 ribu lah. Archer kita kayaknya. Ini gue abisin speed up. Khusus training dulu aja deh. Nice. Selesai ya. C is close. Gue dapet gems yang notabene bisa gue pake buat menuju ke VIP lebih tinggi lagi. Terutama ke 13 ya. Udah ada 40 ribu. Jadi dari situ lah gemse-gemes gue ya. Gue kalo gak macul gue tuh ngorbanin kayak tadi cuy. Buat ngelesain event-event kayak begini. Cuman sayangnya gak ada rune aja. Kayak gini nih. Ini harus gue kerjain biasanya. Kayaknya sebenernya gue tuh tadi. Gue tuh mau cerita sedikit ya. Gue tuh sebenernya tadi tuh pengen banget. Yang mau buat sehari disini tuh buat event besok. Yang gue bilang. Siapa tau aja disuruh buat training troops gitu kan. Jadi. Bukan training troops. Tapi siapa tau disuruh untuk pake speed up bangunan. Atau apapun. Intinya pake speed up lah. Jadi gue bisa masuk di ranking-ranking yang lumayan. Bisa dapet golden head gitu. Cuman. Setelah gue pikir lagi. Gue tuh mau ngerubah role. Jadi ya. Buat apa gue nempa atau nge-training yang kayak infantry atau kava gitu. Buat apa lagi. Makanya gue mutusin buat. Yaudah deh. Ini gue speed up aja ya. Gitu sebenernya ya. Dan ini udah mulai gue training ya. Eh udah mulai gue healing ya. Karena. Gue kill. Gue gak bisa cuy. Kalau kondisi full kayak begini. Jadi ya gue udah harus train dulu. Oke. Kurang lebih gitu. Harusnya per 2000. Cuman gue gak bisa online lama disini. Karena gue harus online di akun yang lain lagi KVK. Jadi gue healnya sekali banyak. Jadi gue tuh online lagi di besok pagi sebenernya. Abis konten ini gue gak online disini lagi. Kayaknya gue lakukan langkah kayak tadi. Trainingnya banyak. Eh apa healingnya lebih banyak. Kurang lebih gitu. Terus kalau gue mau liat dari segi kunci. Gue punya berapa banyak kunci nih. Gak ada kunci sama sekali gue. Terutama dari kristal ya. Sama-sama nol banget nih gue. Oke. Karena gue gak punya kunci kristal. Gue mau liat dulu. Apakah gue bisa tempa archer. Gak bisa ya. Gue udah gak ada blueprint khusus archer lagi cuy. Helm. Celana. Gak ada gue. Oke. Gue baru ada. Baju doang ya. Gue baru ada baju doang kah? Sama senjata ya. Senjata archer gue udah special talent. Kalau gak salah. Iya. Gue lagi nyari tinggal helm. Celana. Sarung tangan sama sepatu aja. Bisa lah ya. Terus kalau untuk march speed. Gak usah gue tempah. Karena gue gak bisa main. Yang kalau komandannya terlalu kebut. Gue malah lebih. Senang kalau komandannya biasa aja. Gak kebut gitu ya. Ya biasa aja. Kalau lambat ya. Lambat gak masalah. Udah biasa gue pake troops yang lambat. Kalau pake troops yang kebut. Gue agak. Agak suka offside gitu. Ini ada archer. Gue pakein aja. Good. Yang lainnya masih polosan kayaknya ya. Oke. Nanti kita kumpulin lagi ya. Dikit demi sedikit cuy. Terus kalau untuk ISG gue. Skillnya masih jauh dari kata expertise. Oke. Masih kurang sekitar 160 sampai 200 golden head lagi ya. Oke. Nah ini gak usah gue speed up. Gue biarin aja. Tapi 19 jam. 19 jam. 19 jam. Speed up aja deh. Besok pagi sebenernya bisa. Tapi gue speed up aja. Oke. Gue takutnya besok gue online nya malem. Jadi gue speed up aja. Gue masih ada buff rune. Ini gue pake. Untuk upgrade lagi. Karena gue main archer. Ini harus tinggi. Tapi gak bisa. Ini 15 jam. Sama aja cuy. Gue kalau 15 jam aja ya. Ini 2 hari. Ini aja deh. Buat macul kayu. Apa. Jagung ya. Kalau gak salah. Kalau gue mainnya. Oh enggak. Kalau gue main archer gak butuh jagung. Cuma butuh kayu sama batu doang ya. It's okay. Gapapa. Itu buat barter-barter aja nanti. Nice. Ini selesai misi disini. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Beberapa misi udah gue kerjain. Beberapa update power juga udah gue selesain juga. Jadi sekarang power kita di angka 19.500.000. Dan kalau ini healingnya selesai. Gue bisa pastikan power gue tembus di angka 20 jutaan. Kurang lebih gitu. Dan untuk 20 jutaan. Biasanya butuhnya sih sekitar 3 paspor ya. Gue kalau mau migrasi. Dan gue disini baru ada sekitar 2 paspor. Tapi gue punya silver coin yang 3,8 juta. Jadi yang gak gue butuhin bakal gue jual. Nah ini gue jual. Ini gue jual. Terus. Ini XP gue gak pake. Cavalry gue udah cukup. Gak gue pake lagi. Nah ini masih gue pake. Ini. Walaupun ini sebenernya bukan yang revival set ya. Tapi gue keep dulu aja. Takutnya gue gak bisa dapetin revival set nanti ketika gue mau pake. Jadi ketika celana revival belum ada. Ini masih gue keep. Tapi ketika nanti revival celananya gue udah ada. Ini langsung gue jual. Terus kalau ini. Ini buat macul. Berguna banget. Gue keep aja. Gak akan gue jual. Oke. Gue tuh kalau gue pribadi. Untuk aksesoris macul gems. Biasanya gue pakein aksesoris epic. Itu dari helm. Baju. Celana sama sorong tangan. Terus untuk celana sama sepatunya gue pake yang biru. Makanya gak pernah gue jual. Gue keep aja. Kurang lebih gitu. Terus kalau gue liat yang lain. Udah deh cukup ya. Jual-jualan ya. Ini patung adflit. Gue rasa gak bisa kita jual sekarang. Dan yang lain sebagainya. Ini gak gue jual juga. Ini bisa gue jual. Cuman gue gak. Gak gue jual. Gue milih buat nge-keep. Untuk bintang-bintang. Kenapa gue milih keep. Komen juga ada yang nanya ya. Kenapa harus landslot gitu lo pakenya. Karena gue pribadi. Memang. Gue itu lebih seneng. Ngeliat komandan tuh rapih. Kayak gini kan skill udah mentok nih. Nah gue pengen ngeliat mereka 60 semua. Ini 60 semua. Makanya gue pake kayak landslot tuh. Gue pake buat barbarian ya. Karena gue pengen ngeliat dia level 60. Itu doang sih. Gak kemana. Gak lebih. Gak kurang ya. Pengen ngeliat mereka level 60 aja. Biar ketika gue scroll-scroll gini. Rapih komandannya. Gitu sih. Terus. Gimana sekarang posisi di 3470 bang. Posisinya. Bisa review dikit gak. Gue bakal coba review dikit 3470 ya. Tapi ya sekilas aja. Untuk 3470. Itu kondisinya seperti ini. Kekuatannya sekarang. Mereka punya sekitar 2 aliansi aktif. Ada DTS dan juga DTC. Dimana DTS dan DTC ini powernya dibuat sama. Dan gue yakin banget. Kalau mereka ini bener-bener konsisten. Untuk ngeaktifin 2 aliansi. Gue tau karena gue pernah main disini waktu KVK 1. Dan saat ini gue masih disini juga. Jadi mereka tuh bener-bener konsisten cuy. Untuk ngebuat 2 aliansi aktif. Bener-bener untuk pembagian reward atau apapun. Mereka tuh hitungannya udah pakem banget. Jadi gue yakin dan percaya. Ini bakal jadi 2 aliansi aktif. Gue yakin banget. Terus. Posisi gue itu di top 3. Yang notabene gak masuk dalam strategi mereka sama sekali. Untuk war di KVK 2. Gue yakin. Aliansi top 3. Dengan power 2,9. Itu gak bisa berbuat banyak untuk KVK 2. Dan kalaupun gue pengen nge-war. Ya gue harus cari-cari slot dulu. Untuk masuk ke top 1 atau top 2. Dan. Apa ya. Gue rasa kalau gue cuma nyari slot untuk perang doang. Tapi gue gak dapet kontribusi reward atau apapun. Kayaknya. Gue terlalu. Apa ya. Terlalu. Terlalu sulit gue. Untuk bisa survive. Karena ya balik lagi. Untuk bisa akun gue survive. Untuk bisa gue healing banyak. Ya gue butuh speed up. Yang notabene ya harus konsisten. Gue ada di aliansi top tinggi. Dari reward golden cheese. Dari reward apapun itu. Dari segi reward event. Pokoknya semua reward. Gue harus dapetin. Dan kalau gue. Sekarang bertengger di aliansi top 3. Terus nanti ketika war. Gue baru masuk aliansi top 1. Gue mau healing pake apa. Iya kan. Jadi kemungkinan besar. Gue bakal coba untuk bermigrasi lah. Untuk lompat-lompat. Gue di KVK 2 nya. Dan mungkin lo juga lagi penasaran. Tadi kan power aliansinya ya. Dan disini gue coba untuk ngasih lihat. Dari power individunya. Dan lo bisa lihat. Power individu disini. Itu ada sekitar 5 orang. Yang powernya di atas 100 juta. Mudahnya. Kalau T5 mereka. Total punya berapa. Di 3470. Mereka tuh punya sekitar. Total T5. Kayaknya cukup sukses deh. Ini waktu migrasi lintas musim kemarin. Kayaknya cukup sukses. Dan kalau kita lihat disini. Mereka punya sekitar. Bentar. Gue ngerti ini Zuko di T5 atau belum ya. Karena disini gak ada chipman apapun. ID nya mudah. Mungkin T5. Jadi sekitar punya 52 orang T5 lah ya. Kurang lebih ya. Kurang lebih gitu. Mereka punya sekitar. 52 orang T5. Gue anggaplah 50 juta tuh T5. Lebih dan. Kurangnya. Kurang lebih seperti ini. Mereka punya 52 orang. Ya bisa dibilang migrasi cross seasonnya kemarin ya. Cukup sukses ya. Ngedatengin pemain-pemainnya. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin lo juga bingung. Dengan posisi jumlah kill individunya. Gue bakal coba kasih lihat. Untuk jumlah kill individu ya. Seperti ini cuy. Ada 18B. 15B. Ini Ghetto Superstar. Ini kayaknya akun kedua. Bukan akun gue. Tapi akun pertama dia ya. Karena dia juga punya akun disini kan. Si Ghetto kan. Udahnya. Dia T5 juga powernya. Si Ghetto ini. Terus dia bawa akun utamanya kesini. Dengan kill pointnya 11,4. Dan lo bisa lihat. Ada 10B. Jadi kill point yang di atas 1B. Itu lumayan banyak cuy. Itu lo bisa lihat tuh. Untuk kill point di atas 1B. Ada sekitar 34 orang. Yang di atas 1B. Yang mendekati 1B. Ada 1 orang nih. 9,4,2. KVK 2 selesai. Kayaknya bisa. Dari ke 1B ya. Kayaknya bisa. Karena disini dari segi power. Dia 65 juta. Bisa lah. Buat mencapai 1B. Tapi saat ini. Ada 34 orang yang. Powernya 1,1B. Kurang lebih gitu. Sisanya ya ratusan juta. Dan lebih. Eh ini nih. Si Ghetto ini akun dia juga. T5 cuy. Tapi ini akun kedua dia kayaknya. Yang tadi kan dia bawa akun utamanya. Ini akun keduanya. Dimana dua-duanya top up cuy. Wokil ya. Dia ada di alian C.E. juga. Sama kayak. Tempat gue bernaung. Cuman ya. Kayaknya rewardnya kurang deh. Di alian C.E. ya. Ya cuman gue akan tetap bertahan disini. Nanti gue bakal coba untuk lompat-lompat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau untuk gue dari segi review. Kerajaan yang sekarang. Dan buat lo yang pengen migrasi kesini. Sama musim. Kayaknya mereka masih open deh. Untuk sama musim ya. Tapi kalau untuk lintas musim. Mereka emang udah close. Close-nya karena emang sistem. Emang udah nol slotnya. Jadi mau lo paksain gimana juga. Gak akan bisa. Tapi buat yang sama musim. Masih bisa banget lah. Harusnya ya. Harusnya masih bisa banget. Karena. Tadi kalau gue liat-liat disini. Belum ada imperium. Oh udah imperium cuy. Sorry. Udah imperium. Tapi mereka masih bisa nerima nih. Tapi power untuk yang di bawah 15 juta ya. Untuk power di bawah 15 juta. Mereka masih nerima nih. Untuk masuk kesini. Tapi kalau di atas 15 juta. Udah gak bisa lagi. Kurang lebih seperti itu. Dan buat kalian juga yang rasa bingung. Aduh gue kemana ya. Lo bisa ke 73 sih sebenernya. Karena 73 itu lumayan bagus juga. Dan mereka lagi belum selesai KVK. Dimana gue sebenernya terakhir sempat nge-review 73 kan. Mereka lumayan bagus juga. Tapi nanti kita coba liat aja. Apakah sukses mereka migrasi lintas musimnya. Nanti bakal kita coba liat ya. Tapi 70 ya mereka udah masuk di imperium season 2. Dengan komposisi. Ya seperti tadi lah. Pemain-pemainnya. Kill pointnya. Dan juga ranking-ranking aliansinya. Kurang lebih seperti itu. Terus lo bakal coba untuk lompat-lompat di KVK 2. Atau tetap stay disini KVK 2 nya. Ya seperti jawaban gue tadi ya. Waktu kita ngebahas soal ranking. Gue akan susah cuy. Untuk bisa berkembang akunnya disini. Jadi gue mutusin ya. Buat lompat-lompat di KVK 2. Jadi kalau lo mungkin bingung juga ya. Gue bingung bang. Mau lompat-lompat atau enggak ya. Soalnya KD nya bagus. Balik lagi. Bagus KD nya itu nguntungin buat akun lo. Atau enggak sama sekali. Kalau bagus KD nya nguntungin buat lo. Ya lo stay. Tapi kalau KD nya bagus. Tapi enggak ada profit buat lo sama sekali. Buat perkembangan akun lo. Ya ada baiknya ya lo tetap migrasi. Enggak ada hubungannya. KD bagus sama akun lo. Enggak ada hubungannya cuy. Kurang lebih gitu. Kalau bisa sih KD nya bagus. Akun lo ikut bagus juga. Tapi kalau KD nya doang yang bagus. Tapi akun lo nya stuck. Ya ngapain gitu. Lo enggak akan berguna juga di KD nya. Jadi gue mutusin buat lompat-lompat. Terus lompat-lompatnya kemana. Gue sih masih belum tau pasti gue lompat-lompatnya kemana. Cuman. Kalau gue mau hitung. Kalau gue mau hitung dari umur akun gue. Ini kan gue umur akun gue 149 nih. Umur akun gue. Gue login terus tiap hari ya. 149. Kalau gue cari. Gue tuh mentok di KD keberapa ya mentoknya. Tinggal dikurangin aja cuy. Bentar. Ke 3502. Berapa tadi gue? Lupa anjir. Berapa sih umur akun gue? Gue barusan loh. Kayak ikan koi anjir. Ingatan gue. Bentar. 100. Gue catet dulu deh. Biar gue gak lupa ya. Oke. Ini gue catet 149. Terus kita coba ya. Gue nih bisa mentoknya kemana. Karena gue harus tau dulu. Sebelum gue mutusin buat lompat-lompat. Gue harus tau. Gue tuh mentoknya ke KD mana. Ini cukup penting cuy. Gue pegang ke KVK 1. Dan ini berapa nih? Ini kan 88 hari. Sementara kan gue tadi akunnya 149. Lo kurangin aja umur akun 149 yang di gue tadi. Dikurangin 88 hari ini. Kalau gue kurangin. Itu total ketemunya 61 hari. Berarti gue bisa nih kesini. Coba kita jauhin lagi. Intinya jangan sampai ketemu 90 ya. Jangan ketemu sampai 90. Ini 3512 nih. 3512 83. Gue tadi umur akun 149 kan. Dikurangin 83. Kayaknya masih bisa deh. Masih 66 harian. Masih bisa coy. Berarti kita bisa lebih ke atasnya lagi. Gue sebelum kita mutusin buat lompat-lompat ke KVK 3. Atau ke KVK 2. Lompat-lompat di KVK 2. Kita harus tau dulu. Limit gue migrasi itu sampai dimana. Sampai KD berapa gue mentoknya. Itu gue harus tau dulu ya. Bentar. Kalau gue liat disini. 73 hari. Kayaknya bisa deh kesini juga ya. 149 dikurangin. 73 hari ya. Masih 76. Masih bisa nih gue kesini ya. Ke 3520 pun gue masih bisa cuy. Gue tuh mentoknya di KD berapa ya. Coba ke 3528 ya. Ini umur akun 62 hari. Masih bisa. Gue tuh mentok di KD 3528 87 itungannya. Masih ada waktu 3 hari lagi. Berarti gue tuh bisa ke sini kalau gak salah. 3531 ya. Kayaknya sini udah mentok. Dikurangin 58 hari ya. Iya. Gue mentok ke 3530 nya. Nah ini. Antara seginilah. Antara 3530 sampai ke 3529. Ini limitasi gue mentok lompat-lompatnya. Jadi gue punya banyak KD yang bisa gue lewatin. Jadi tentunya kita tinggal bagi-bagi aja nanti. Karena gue punya banyak spare untuk jatuh lompat-lompat nih. Banyak-banyak KD yang bisa gue tuju tentunya. Oke. Tapi untuk saat ini gue masih belum nentuin gue mau kemana-kemananya. Tapi intinya akun gue saat ini 3470. Limit mentok migrasinya itu di antara 3530 sampai 3529. Dan tentunya gue gak akan langsung sih. Lompat-lompatnya langsung ke KD ujung sini. Enggak. Jadi kalau mau lompat-lompat KVK 2. Ya kita dikit-dikit dulu lompatannya. Jangan langsung jauh. Kayak misalkan 3470 ke KD yang 3512. 3512 dulu. Atau kemana. Pokoknya pertengahan-pertengahan gitu lah. Jangan langsung di ujung ya. Kalau langsung di ujung selesai. Cuma sekian lompat doang. Kurang lebih seperti itu. Dan pasti gue bakal lompat-lompat. Untuk kemana lompat tujuan gue. Nanti kita bakal bahas di video lanjutnya ya. Tapi untuk saat ini kita hanya ngebahas soal limitasi gue mentok sampai di KD tersebut. Untuk di akun ini. Karena gue masih belum mikirin juga gue mau kemananya. Karena kan namanya lompat-lompat itu dimulai bukan dari sekarang. Tapi ketika akun di KD ini sudah mulai KVK. Atau KD ini sudah mulai KVK. Baru kita pikirin lompat-lompat. Untuk saat ini belum kepikiran. Karena kita juga masih belum tau nih. Siapa yang lagi off-season nanti ke depannya. Waktu gue di KVK. Kita masih belum tau. Jadi ya ada baiknya jangan terburu-buru dulu gitu ya. Untuk lompat-lompat. Kurang lebih seperti itulah pembahasan gue ya. Untuk di episode kali ini kita ngobrol-ngobrol. Dan satu hal poin penting. Ini bakal gue coba untuk gue speed up aja. Oke. Daripada ini menganggur. Nice. Dan gue udah gak ada buff rune lagi ternyata. Ini gue ambil dulu sebentar. Gue mau upgrade itu. Oke. Gue mau upgrade ini. Resource gue cukup. Gue upgrade aja. Kalau nunggu macul kelamaan. Jadi gak apa-apa pake ini aja. Kalau nunggu macul bener-bener lama coy. Anjir kurang lagi. Good. 20. Abis ya resource gue ya. Anjir jarang macul gue. Belaga juga gue. F2P jarang macul anjir. Nganalin reward KVK ini. Inilah reward KVK aja yang gue pake. 19 hari lagi ya. 19 hari. Dibantu sama. Ini lumayan lah ya. Lumayan lah. 19 hari. Jadinya berapa nih? 18 hari 10 jam. Yaudah. Tinggal dibantu help aja nanti ya. Jadi besok kalau misalkan ada event. Yang berdurasi 2 hari. Disuruh upgrade power. Upgrade pasukan. Atau apapun. Kalau emang disuruh menggunakan speed up. Ya ini andalan gue. Gue bakal speed up ini. Kurang lebih seperti itu. Oke lah. Gue rasa cukup sih pembahasan kita di episode hari ini ya. Itu seputar review kerajaan 3470. Dan itu sikap gue juga yang kedepannya bakal gue lakuin. Dan kalau lo punya referensi. Kerajaan yang kayaknya good nih. Atau power gue. Kira-kira bisa nih. Untuk survive di KD itu. Ya lo bisa kasih informasi ke gue ya. Karena jujur. Di saat-saat sekarang ini. Gue butuh banyak informasi. Soal KD tujuan gue. Karena gue pribadi masih belum nentuin. Gue mau kemana-mananya. Kurang lebih gitu deh ya. Jadi gue rasa cukup di video kali ini. Gue pamit undur diri. Sampai ketemu di next video gue selanjutnya. Dan. Ini ada terakhir. Gue belanja ini dulu. Terus. Gue bisa. Nge-keep untuk yang mana. Kemarin sih gue menang ya. Jujur gue menang kemarin. Ngomong-ngomong soal Osiris itu gue menang. Mana ya. Nah ini. Taruhan. Tuh selamat. Gue menang Juy. Walaupun gue cuma sedikit megang ya. Biasa Juy. Kita gak boleh banyak-banyak juga ya. Walaupun cuma sedikit. Tapi gue menang. Nah untuk kali ini. Gue. Kayaknya gak mungkin sih. Kalau misalkan. 60 gitinya gak ngelawan. Atau bakal kalah kayak kemarin. Kayaknya. Kayaknya. Gak mungkin sih. Karena ini tipis juga kan. Gue nonton sih emang di awal. Gue nonton. Terus mereka kena push habis-habisan. Di awal banget ya. Di 5 menit awal tuh. Bangunan semuanya milik 93T lah. Gue nonton bentar. Anjir gue pikir ini gue menang nih. Jadi udahlah gue off-in aja. Tapi kayaknya gak mungkin. Kalo cuma dibuat 2 round doang. Jadi kita megangnya ke 60 gitinya aja. Kemarin gue megang 93T. Dan gue menang. Ya kita megang. Dikit aja taruh. Itu dikit aja nge-keepnya. Gak usah banyak-banyak ya. Dikit aja. Banyak-banyak gak usah. Paling ya 5-60 aja. Udahnya udah. Kita gak usah terlalu banyak-banyak. It's okay lah ya. Kurang lebih seperti itu cuy. Pembahasan kita untuk di hari ini. Gue rasa cukup. Dan bye-bye semuanya. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.